Nah sekarang kita ayo kita lihat ke dalam kontrakan yang pintunya dibuka begitu saja Kita lihat dalam seperti apa Nah ini kontrakan kosong Nah cukup luas juga ini untuk kamar ada dua kamar besar Ini udah lama enggak dibersihkan atau dipel Ini yang punyanya mungkin malas ya Nah ini kamarnya luas banget ini Ini ruang depan Nah ini kamar tengah Nah perjalanan kita ke dapur Nah ini dapur nih mungkin harus di chat ulang ya Ini dapur dan di sampingnya itu toilet dan kamar mandi Ini kontrakan tidak jauh dari kawasan MM2100 lah Nanti kita dalam perjalanan video kita lihat jalan ke depan menuju Jalan pintas menuju kawasan industri MM2100 Nah ini ruangannya seperti ini Ini harus dipel lagi Nah kita berjalan keluar nih Situasi duluarnya seperti apa ya Nah seperti ini Dan ini pun kosong dibiarkan begitu saja Pintunya terbuka mungkin biar ada sirkulasi udara atau matahari masuk Dan untuk listrik ini sudah menggunakan token Nah sekarang kita perjalanan keluar Ini akses jalannya seperti ini ya Sudah dicor Ini untuk motor bisa lewat Nah untuk mobil tentunya tidak bisa Nah ini tetangga Tetangganya disini nih Banyak kontrakan-kontrakan lainnya Nah untuk kontrakan yang ini nih Yang ada sapunya Ini ada isinya Orangnya lagi kerja Ayo kita lanjutkan perjalanan keluar Nah ini akses jalan sudah dicor Nah kalau pagi ini Banyak anak-anak sekolah ini jalan bisa dibilang jalan utama di kampung ini Nah nanti ke arah sana ya Nah ke arah sana itu ke sekolahan Nah biasanya kalau pagi rame ini Motor liwat-liwat ini Ayo kita lanjutkan lagi Perjalanannya menuju Ini jalan utama Menuju kawasan industri MM2100 Nah buat bapak-bapak ibu-ibu Nah kalau kontraknya di rumah Bapak Haji PI Bisa parkir disini Nah ini kontrakan-kontrakannya Tapi untuk kontrakan yang tadi Yang kosong tadi Waduh saya gak tau ini pemiliknya siapa Tadi tuh yang kosong tadi Ini untuk lahan parkirnya Ini Wah luas banget ini Masih luas nih Nah untuk jalan kesana Bisa akses mobil tentunya ya Nah ini akses mobil cukup disini aja nih Mentoknya Perjalanan kita lanjutkan ke depan ya Sambil saya lihat-lihat disini Mungkin ibu-ibu pengen tahu situasi disini Nah ini kamera saya arahkan ke rumah Bos nih Bapak Haji nya Biasanya kalau pagi-pagi Ini rame anak sekolahan Ini lewat jalan sini nih Sekarang saya ngambil gambar Ini jam sembilanan Kita menuju ke depan ini Jalan pintas menuju MM2100 Nah ini disebut jalan pintas ya Karena jalan cepat ini Dibandingkan kalau jalan utama macet Orang-orang biasanya pada lewat sini Nanti ini ya Jadi saya tunjukkan jalannya Ini ibu-ibu kalau mau ngopi Mau beli teh jus Nah biasanya saya nongkrong disini nih Ambil ngopi-ngopi Nah sekarang pada sepi Atau orang pada gawe kali ya Terus perjalanan Kita lanjut ke depan Kalau ini udah pada terisi nih Mungkin karena di depan ya Mungkin orang jadi tahu Nah posi yang di dalam tadi kosong Nah disinilah Kalau pagi Beuh banyak banget orang Barbir berkerja Menuju kawasan Industri MM2100 Nah ini Perempatan ini Ini masjid Nurul Iman Ini sedang proses pembangunan Nah ini kalau pagi Disini nih kosonono Kalau pagi Banyak orang lewat sini Apalagi kalau jalur Kalimalang Macet Tuh udah kesini Semua motornya Nah sebagai informasi ya Kita ini sekarang berada Di desa Sukadanau Kampung Jarakosta RT 0302 Nah mungkin ibu Kalau mau nyari di peta Kampung Jarakosta Sukadanau Ini letakannya Dekat SD Sukadanau 04 Atau Masjid Nurul Iman Kampung , Dekat SD Dekat SD Dekat SD